Beginilah kondisi Tanggul Sungai Kerjo di Dusun Poluju, Desa Burno, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro yang jebol akibat diterjang arus sungai, pasca hujan deras yang mengguyur wilayah setempat selama sepekan terakhir. Tanggul yang memiliki lebar rata-rata 3 meter ini diketahui jebol 3 hari lalu, dengan diameter panjang mencapai 50 meter, serta longsor di titik lainnya dengan kedalaman 4 meter dan panjang mencapai 20 meter. Kondisi ini membuat warga sekitar resah, sebab dampak banjir akibat jebolnya Tanggul ini tak hanya merusak ratusan hektare tanaman padi yang berumur rata-rata 2 minggu, namun juga mengancam pemukiman warga yang tinggal di 5 desa, antara lain Desa Burno di Kecamatan Burno, serta Desa Sumbergede, Petet, Sugihwaras, dan Pumirejo di Kecamatan Kepoh Baru. Salah satu warga Mas Duki menuturkan Tanggul Sungai Kerjo ini kembali jebol untuk kali kedua, sekitar 3 hari lalu saat terjadi hujan deras. Sebelumnya Tanggul sempat diperbaiki secara gotong royong, namun lagi-lagi jebol karena material yang digunakan hanya berupa anyaman bambu dan karung berisi tanah. Dampaknya Tanggul yang jebol justru semakin parah dengan panjang mencapai 50 meter. Warga berharap Tanggul yang longsor dan jebol ini segera teratasi, sehingga saat sungai meruap banjir tak lagi datang dan membanjiri areal pertanian maupun pemukiman warga. Sementara dalam upaya mengatasi jebolnya Tanggul ini, pemerintah desa dibantu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan Pemkap Bojonegoro sebenarnya telah mendatangkan satu unit eskavator untuk melakukan pengurukan dan penutupan Tanggul Sungai. Namun sayangnya alat berat yang didatangkan kemarin siang ini belum dapat beroperasi, lantaran terjadi kerusakan dan hingga kini masih dalam proses perbaikan.